Oke guys, jumpa kembali dengan EDG Story Channel Hari ini kita akan mengambil pasport yang minggu lalu sudah kita buat ya Ini status saya perpanjangan dan pergantian menjadi e-passport, e-passport elektronik Di masa pandemi begini meskipun memang belum bisa traveling secara leluasa Tapi artinya kita optimis bahwa suatu hari pandemi ini akan terakhir Oke, ikuti terus perjalanannya ke kantor imigrasi Oke, ready? Oke, ikuti terus perjalanannya Kita hari ini akan menuju ke kantor imigrasi Jakarta Selatan ya Semoga selamat sampai tujuan dan acaranya sih tinggal ambil saja Jadi tidak terlalu menyulitkannya Oke, kita ikuti perjalanannya guys Terima kasih telah menonton! 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 ya ini loket pengambilannya guys nanti bisa dilihat di layar ya nomor antriannya ini prosesnya sangat cepat sekali ya ya sekarang sudah nomor 7 guys sementara saya nomor 9 dua nomor lagi ya ini proses pengambilannya ya ya saya ya 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 ini punya istri saya ya pemeriksaan terima kasih pak nah ini dia paspor baru guys oke sampai sini kita lanjut ya semua informasi jelas ya banyak ditempel dimana-mana dan dalam kondisi pandemi gini kantor imigrasi ini sungguh sepi guys nggak terlalu banyak yang bikin atau perpanjang paspor jadi sebenarnya masa-masa begini adalah waktu terbaik untuk melakukan perpanjangan pembuatan atau pembuatan paspor baru oke ini kondisi kantor imigrasi ya sepi guys para petugas yang siap membantu kita arah pulang oke guys sudah selesai proses pengambilan paspor ya dan sekarang kita menuju arah pulang oke pesan dari saya adalah saat ini adalah waktu terbaik untuk membuat paspor baru kalau perpanjang mah itu kan berbatas waktu ya kalau memang harus perpanjang ini kesempatan terbaik karena kondisi kantor imigrasi sangat sepi jadi pelayanan itu cukup maksimal kok gitu sampai ketemu di proses selanjutnya di video-video selanjutnya di channel EDG story dan tetap semangat terima kasih ini dipasang di ya terima kasih